Hidup pemuda, kaum pemuda, Perempuan yang teranihaya selama ini, selama pasang bencana 28 Desember 2018 sampai hari ini, kami masih terkatung-katung, tidak ada kejelasan. Sudah sedikit, sudah cukup lama. Banyak diantara kami yang mati, bahkan ada beberapa yang mati, belum diri diantara kami. Bagaimana caranya kami mencari kain kapan, ibu? Dari rumah ke rumah kami meminta uang. Dan itu keberadaan kami yang tidak berpunyak, kami tidak punya pekerjaan ini tetap lagi sekarang. Karena kita sudah mempunyai, kita sudah mempunyai, kita sudah mempunyai. Kami ini, selapur. Bagaimana ibu? Apa-apa kalian kejadian? Bagaimana ibu? Apa-apa kalian yang berpunyakit? Bagaimana ibu? Apa-apa kalian yang berpunyakit? Akan berikan penjelasan kepada mereka dan nasib mereka hari ini berkali-kali. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama hidup rakyat hidup perempuan hidup pemuda hidup petani Oke hari ini kita akan melaksanakan kampanye hari perempuan internasional Dimana situasi kondisi perempuan di Indonesia di beberapa bagian-bagian Di Indonesia sangat terpuruk Nah hari ini kita akan saling bersama untuk mengkampanyekan apa yang dirasakan oleh kaum perempuan di Indonesia Hidup pemuda kaum pemuda perempuan yang teraniaya selama ini Selama masa bencana 28 Desember 2018 sampai hari ini Kami masih tergantung-gantung tidak ada kejelasan Hidup perempuan peningkat Hidup perempuan kota disini Hidup perempuan Huntara hutan kota Hidup perempuan huntara layanan Yang sudah terbagi besar huntara yang telah diputar Dan mereka tidak punya pekerjaan Setelah tsunami dan itu infaksi kami Kami ingin adatkan lagi dengan bencana yang luar biasa Yaitu bencana corona Kami tidak boleh kemana-mana Sementara perut kami ini Lapar Bagaimana ibu-ibu? Apakah kalian berjayaan? Tidakkah kalian malu? Harusnya malu dengan diri sendiri ibu-ibu Harusnya malu dengan diri sendiri Melihat saudara-saudaramu seperti kalian ingat Kalian duduk di kursi yang panas itu Oleh karena tangan-tangan kami yang kasar ini Kamilah yang memilih kalian Tetapi apa? Kami mempertaruhkan nama-nama kalian Sementara kalian hanya banyak berbohong Kalau kalian ada nyali silahkan keluar Temui kami Kami tidak akan masuk ke tempat kalian Ada pun kalau kami masuk ke tempat kalian Tempat kalian itu adalah tempat kami Rumah kami juga Bukan cuma kalian yang enak-enakkan di sebelah sana Bagaimana ibu-ibu? Kami berada di sini Bukan dengan tidak sengaja kami Sengaja datang ke sini Melihat kami Lihatlah kami Baju saja yang kami pakai ini Hanya pemberian dari orang-orang Karena kenapa? Kami korban tsunami Kami korban dikwifasi Yang sangat parah lagi Buntara tempat tinggal kami Sehingga dibongkar sebagian Janji kalian beberapa waktu yang lalu Pada waktu kami datang Dan bernegosiasi dengan kalian Dibilang modikasi itu Anggota Dewan itu bilang Satu juta satu orang Mana itu uang satu juta satu orang Sampai dunia sekarang Tidak ada Banyak sekali yang beropek Bohong Tidak ada sampai dunia sekarang Tidak ada itu Mana itu uang satu juta satu orang Ada berapa orang itu yang anggota Dewan itu 45 Sampai dunia sekarang 45 45 Saya tanya Sama bapak-bapak yang tinggal di layanan Ada tidak itu uang satu juta satu orang Tidak ada Tidak ada Janji Sampai sana ibu-ibu Ada apa tidak Ada Sekarang ini Apa yang kami dapat Tidak ada apa yang kami dapat Yang kami dapat Nol Bahkan kami Sudah ditagi Uang sewa rumah Sebenarnya harus tanggal 5 itu Sewa tanah itu kami bayar Tapi kita mau bayar Jadi kenapa Tidak ada Kita punya bulu-bulu Yang mutak bulu-bulu Yang mutak luncur Tidak ada Kita punya bulu-bulu Keke Bulkodo Tidak ada yang tak luncur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sudah rontok semua Tsunami itu bulu-bulu Tidak ada Jadi ini memang Seperti lelucu Dan bahasa saya Sedikit keras Itulah saya Itulah karakter saya Saya memang Urangnya keras Malu Makan Yang sudah 4 tahun 6 bulan disiasiakan bahkan dianggap tidak ada Kami masih hidup, kami masih hidup, kami masih hidup Bagaimana ilmu perangkuan peningkat? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum sudah sedikit, sudah cukup lama Banyak diantara kami yang mati, bahkan ada beberapa yang mati bunuh diri di antara kami Itu pun yang susah bayang Bagaimana caranya kami mencarikan kapan nih bu Dari rumah ke rumah kami meminta uang Dan ini keberadaan kami yang tidak berpunyai, kami tidak punya pekerjaan yang tetap tadi sekarang Dulu sebelum tsunami, kami punya pekerjaan yang tetap Tetapi sekarang ibu, kami sudah tidak ada apa-apa Mau makan, saya akan suramakan satu hari, satu kali, dua tahun sepuluh Kemudian kami, sebenarnya kita tanya-tanya, bukan kita tanya-tanya, bapak seperti ini Setiap feorasi saya sudah menerangkan bu Tapi ini saya memohon penas kasihan, Bapak Ibu Perwakilan-perwakilan kami, baik dari partai-partai yang berusaha di sini Perpanjangan lidah kami, kolom kami, bagaimana keberadaan kami? Rumah kami punya sertifikat, punya ITB Tetapi sampai hari ini tidak ada yang dikatakan kita Sebenarnya kemana itu hukum kita? Kemana uang itu? Apakah sudah habis dimakan oleh tikus-tikus berdaki? Atau bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan untuk kami Kami datang ke sini Hidup orang-orang penyekas Hidup buku petani itu saya Jangan cemas, jangan takut Memang saat kita berjuang, kita bergemar, luka Sampai kita berjalan lagi, kita ini sudah umat-umat, sudah nenek-nenek Bidah ada kita ini yang pelasangkan Kita ini yang berjalan-terrata Kita ini yang berjalan-terrata Kita sudah masang-masang lukum, setelah-terrata Jadi, tolong dipertintahkan keberadaan kami Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya